Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bung Salim dalam acara Lensa Bung Salim Saat ini saya sedang bersama dengan Kapolres Parepare Bapak AKBP Budi Susanto S.I.K Beliau adalah alumni AKBRI Kepolisian tahun 1999 Dan beliau menjabat sebagai Kapolres Parepare pada tanggal 11 November 2019 Dimana beliau adalah mantan data semen Gegana Polda Aceh Assalamualaikum Pak Budi apa kabar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat-sehat ya Alhamdulillah Kurang lebih 3 bulan ini menjabat menjadi Kapolres Parepare Sepat terjangnya tentang pengungkapan narkoba ini sangat cepat sekali Betul-betul apa sih kiat-kiatnya sehingga bisa mendapatkan informasi ini Apakah diterapkan dari Aceh sehingga bisa dengan cara-cara teknik apa silahkan Pak Baik terima kasih Saya menjabat belum genap 3 bulan 2 bulan lebih saja Hanya saja bagaimana kami bisa beradaptasi dengan satuan baru Khususnya di Polres Parepare ini Yang mana Polres Parepare ini kami lihat secara letak geografis Berada di letak yang sangat strategis sekali Dikatakan strategis Yang mana landscape-nya secara landscape merupakan kota kecil Atau api kota yang bersinggungan Kota yang merupakan kota persinggahan Karena adanya pelabuhan Sehingga dinamika dan kompleksitas secara sosial berjalan cepat Hal itulah yang mengakibatkan Parepare ini menjadi suatu kota tujuan transit Yang memang kita lihat sangat riskan sekali Untuk digunakan sebagai jalur narkoba Ini dibuktikan dengan beberapa waktu lalu Dengan pengungkapan-pengungkapan kasus besar Lupa narkoba yang sudah diungkap oleh Satuan Narkoba Polres Parepare Sampai detik hari ini Kami masih tetap eksis Yang mana personil kami Di lapangan Dengan dibantu tentunya oleh Elemen masyarakat Toko masyarakat setempat Dengan kerjasama warganya Yang begitu kooperatif Dapat Mengungkap Semua peredaran narkoba Yang ada di wilayah Parepare Ini tidak terlepas juga Daripada Kinerja Sat Narkoba Polres Parepare Yang mana Pada dasarnya Personil ini mempunyai Pengalaman dan kinerja yang baik Dan cukup berdedikasi Sehingga Semua informasi yang ada Diolah Masuk Kemudian dilakukan penyelidikan Setelah pasti Atau satu Kita bisa bergerak di lapangan Ini yang menyebabkan Beberapa kasus Yang kami tangani Bisa berhasil Melihat strategis tempat Yang sangat empuk Dijadikan sasaran Jaringan narkoba Sehingga membuat kerja keras Dari tim Pak Kapolres sendiri Pak Budi Bagaimana Trik-triknya Maksudnya begini Pengungkapan-pengungkapan itu Bisa terjadi Karena Ada beberapa Misalkan Lintas dari Provinsi Tetangga Sulawesi Barat Dan kabupaten-kabupaten Yang rentan dengan narkoba Tapi disini kan Ada pelabuhan Yang Apa Yang strategis Buat Lewat-lewatnya mereka Gencarnya Saya lihat ini Pare-pare Di Memberantas narkoba Sangat Sangat kuat ya Gimana Teknik-tekniknya itu Pak Kapolres Betul sekali Pak Jadi Ini tidak lepas Daripada Apa yang menjadi Tugas pokok Polisian Yang mana Di dalamnya Terdapat Satuan Narkoba Polis Pare-pare Yang mana Anggota ini Untuk pelabuhan Sendiri Setiap kapal masuk Kami melakukan Razia Razia ini Apakah kapal masuk Pagi Siang Sore Atau malam Kami tetap Melaksanakan razia Pada saat Awal saya masuk Razia Hanya dilaksanakan Oleh Petugas piket Polsek KPN saja Tetapi Dengan berjalannya Waktu Kami melihat Kekurangan personil Sehingga Kami perintahkan Dengan membuat Surat perintah Bahwasannya Razia Yang berada Atau bertempat Di Pelabuhan KPN ini Kami Kali lipatkan Dua kali lipat Sampai dengan Tiga kali lipat Termasuk menurunkan Beberapa Stakeholder Termasuk BNN sendiri Atau apa Atau sendiri dulu Polisi Tentunya Kepolisian dulu Kepolisian Dibantu dengan Masyarakat KP4 Pelabuhan Pelamanan Pelabuhan Dan Melaksanakan Razia Tentunya Polisi Polisi Sehingga Paling tidak Apa yang kami Lakukan Ini membuat Suatu efek deterens Atau efek gentar Yang memang Kurang lebih Hampir tiga bulan ini Berjalan Untuk Masuknya narkoba Melalui pelabuhan Itu Kemungkinannya Tetap ada Hanya mungkin Agak sedikit kecil Tetapi Tidak mengurangi Daripada Pengguna narkoba Sendiri Yang berada Di wilayah Pare-pare Yaitu Masyarakatnya Ya Saya melihat disini Selain jaringan-jaringan Mereka Kita harus putus Juga Memberikan edukasi Kepada Anak-anak Yang rentan Dengan anak sekolah Mulai dari TK SD SMP Dan SMA Sendiri Dan bahkan Perguruan tinggi Dan juga Orang-orang yang sudah Bekerja Namun Kesadaran mungkin Yang Apa triknya Juga Kapores Pihak kepolisian Dalam hal ini Betul sekali Ada beberapa Program kepolisian Yang kami jalankan Termasuk Selain dari Sat narkoba Ini tentunya Menjadi tanggung jawab Setiap anggota Polri Ujung tombak kami Adalah Babin Kamtip Mas Yang mana Babin Kamtip Mas ini Mempunyai Satu tugas pokok Dalam inti konsep Polmas Perpolisian Masyarakat Menjadikan Masyarakat itu Menjadi polisi Bagi dirinya sendiri Dan tentunya Hal tersebut Coba kami Aplikasikan Dengan turunnya Babin Kamtip Mas Ke sekolah-sekolah Melakukan Hemboan Baik SMP SMA Maupun kalangan kampus Dan masyarakat Tentang bahaya Akan narkoba Kami banyak Memfokuskan Di kaulah muda Khususnya Untuk kalangan Milenial Karena yang Rentan disusupi Adalah Para remaja Kemudian Kalangan pelajar Yang notabene Masih mencari Satu Pencarian jati diri Ini Yang kami Terapkan Oleh Babin Kamtip Mas Sehingga turun Sampai dengan Sekolah-sekolah Lapisan masyarakat Dan tentunya Di setiap Kegiatan Keagamaan Atau kegiatan ibadah Kami sampaikan Pesan-pesan Kamtip Mas Tentang bahaya narkoba Semakin seru Perbincangan Dengan Bapak Kapolres Pare-pare Bapak KBP Budi Susanto Namun Kita akan Rehat Sejilat Untuk Iklan berikutnya Singkat dan Mendalam Dalam dan Luar negeri Menyajikan Berita-berita Yang dianggap Penting dan Menarik Bagi publik Tofira 55 Tayang Setiap hari Dua kali sehari Lima pagi dan Lima sore Hanya Di B55 TV Masih bersama saya Pung Salim Ditemani oleh Bapak Kapolres Pare-pare Bapak Budi Susanto Kita lanjut Pada Perbincangan Berikutnya Yaitu Untuk Menuntaskan Atau Memutus Mata rantai Ini Pak Kapolres Apa-apa Saja Yang Siapa-sapa Saja Yang Dilibatkan Untuk Lebih Sepat Dalam Penuntasan Jaringan-jaringan Narkobain Karena Mereka Pasti Mencari Akal Ada ini Lepas Ini Dengan Mainan Dengan Apa Segala Dengan Makan Gimana Jalannya Narkobain Sendiri Itu Merupakan Jaringan Yang Memang Sudah Tersusun Dengan Rapi Hanya Saja Polisi Yang Tentunya Tidak Bisa Serata Merta Berdiri Sendiri Dalam Akad Pemberatasan Perlunya Kerjasama Dengan Sisi Terkait Elemen Masyarakat Agama Tukung Masyarakat Yang Menang Punyai Peranan Penting Di Dalam Langkah Pemberantasan Al-Upa Ini Yang Kami Lakukan Dengan Menyentuh Kelapisan Terbawah Dari Kabupaten Kami Di Yang Merupakan Garda Terdepan Dari Kami Menang Raka Upaya PNT Dilakukan Sang Manis Tetapi Di Sisi Lain Ada Bagian Pendidakan Kami Risat Narkoba Polis Pari Pari Yang Mana Ini Juga Kita Aktif Dalam Raka Pemberantasan Al-Upa Tetapi Yang Kita Kedepankan Di Sini Adalah Langkah Langkah Preventive Langkah Pencegahan Dimana Babin Kautik Mas Itu Sendiri Kami Menganding Dari Babinza TNI Untuk Bersendiri Di Lapangan Bersama Sama Turun Kelapisan Masyarakat Sekolah Sekolah Bagaimana Agar Anak Kita Pelajar Yang Notabenenya Masa Depan Bangsa Ini Bisa Kita Selamatkan Tentunya Dengan Himbo Jauhin Narkoba Dengan Segala Efek Akibatnya Ini Yang Tentunya Kami Terapkan Kepada Masyarakat Terutama Karena Pelajar Karena Memang Rentan Sekali Untuk Usia Usia Dini Tetapi Di Sisi Lain Penindakan Kami Tetap Berjalan Dalam Arti Pengguna Tidak Hanya Pelajar Tetapi Berupakan Masyarakat Yang Sudah Dewasa Apakah Itu Pengangguran Apakah Dia Punya Pekerjaan Jadi Kami Tidak Panang Guru Saya Dengar Kabar Bahwa Sejak Pak Kapolres Menjadi Kapolres Pare-Pare Di Sini Dalam hal ini Selalu Mengadakan Pendekatan Dengan Toko-toko Agama Toko Masyarakat Khususnya Pada saat Jumat Berkah Saling Berbagi Apakah Itu Salah Satu Trik Pendekatan Untuk Mencikang Bahaya Nangkoba Ini Jadi Hal Tersebut Kami Lakukan Dengan Dasar Sisi Kemanusiaan Selain Kita Sentuh Sisi Kemanusiaan Kepada Masyarakat Di Kanan Bawah Yang Memang Tidak Mampu Ini Juga Sedikit Banyak Secara Sosial Mungkin Bisa Membuat Untuk Memberikan Informasi Informasi Utang Hal-Hal Yang Sifatnya Itu Merupakan Suatu Gangguan Kamtikmas Dari Sisi Kemanusiaan Kami Dapat Dari Sisi Informasi Juga Kami Bisa Lebih Mengetahui Sarawak Saran Ini Paling Tidak Apa Yang Kami Berikan Kepada Masyarakat Itu Setidaknya Masyarakat Oh Ya Tergugah Oh Ternyata Kepulisian Ini Ada Sisi Kemanusiaan Dengan Memberikan Suatu Bantuan Jumat Berkah Program Kami Di Polres Tetapi Di Sisi Lain Masyarakat Tergerak Dari Hatinya Melaporkan Untuk Suatu Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Mungkin Keteng-keteng Tipas Sifat Kami Disini Merasa Ini Merupakan Satu Mutualisme Sibiosis Yang Menguntungkan Bagi Masyarakat Dan Tentunya Instasi Kepolisian Khususnya Sehingga Apa yang kami Lakukan Tentunya Disukur Memfaat Bagi Masyarakat Wah Semakin Seru Ini Pak Kapolres Namun Kita Harus Istirahat Lagi Untuk Lihat Iklan Berikutnya Singkat Dan Mendalam Dalam Dan Luar Negeri Menyajikan Berita-berita Yang Dianggap Penting Dan Menarik Bagi Publik Topfira 55 Tayang Setiap Hari Dua Kali Sehari Lima Pagi Dan Lima Sore Hanya Di B55 TV Masih Bersama Saya Dengan Bung Salim Bersama Saya punya Tamu Yaitu Bapak Kapolres Pare-Pare Bapak KBP Budi Susanto Esika Semakin Menarik Kita Punya Pembicaraannya Dan Sangat Saya Selalu Ingin Menggali Sampai Sampai Bagaimana Polisi Itu Kan Dulunya Polisi Itu Orang Takut Namanya Kalau polisi Masyarakat Pada Wah Bahaya Namun Sekarang ini Polisi Sudah Berbenah Diri Dengan Profesionalisnya Bahwa Polisi Itu Adalah Pelindung Pengayum Dan Pelayan Masyarakat Sehingga Apa Yang Diterapkan Kepada Masyarakat Masyarakat Melihat Namun Yang Unit Lagi Saya Melihat Polisi Ini Menggandeng CMI Ini Yang Sangat Bagaimana Bagaimana Bisa Bisa Dijelaskan Makasih Tentunya Dalam Perkembangan Pada Saat Ini Tugas Tugas Kepolisian Itu Tidak Lepas Daripada Perbantuan Dimana Kepolisian Sendiri Untuk Menciptakan Suatu Kondisi Masyarakat Yang Kondusif Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Memerlukan Instasi Terkait Yang Lain Yang Memang Itu Menjadi Saudara Bagi Kita TNI Itu Kita Sudah Sudah Anggap Seperti Saudara Kenapa Karena Kepolisian Dan TNI Itu Itu Dua Institusi Yang Berbeda Tetapi Dalam Bekerja Selalu Sinergitas Sinergitas Yang Ada Diharapkan Solid Solid Kita Di Lapangan Yang Tentunya Bagaimana TNI Dan Polri Ini Bisa Bekerja Sama Dalam Rangka Menciptakan Suatu Kamu Kipmas Kami Sendiri Sangat Mengapresiasi Sangat Terbantu Untuk Saat Ini Dengan Soliditasnya Kami Di Lapangan Kalau Kita Di Kabupaten Ada Namanya Forkopimda Dimana Forkopimda Ini Untuk Suatu Kegiatan Contohnya Saja Kemarin Contohnya Kemarin Saat Terjadi Angin putih Beliung Dan Banjir Melanda Pare-pare Kami Turun Di Lepangan Saling Bahu Membahu Bersama TNI Bersama TNI Bersama instansi lainnya Dari Dini sosial Tagana Yang tentunya ini Tidak lepas Daripada Kekompakan kami Di Forkopimda Di tingkat atas Maupun sampai level Ke paling bawah Kami harap Untuk sinergitas ini Tentunya akan berlangsung Terus menerus Dimana Yang saya katakan TNI dan Pori Itu seperti Kakak beradik Tanpa Kekompakan satu Yang tentunya Ini Bisa saling mengisi Tegas kita Babi Kaptik Mas Kalau turun Di lapangan Selalu Menganding Daripada Babi Insah Dan Korami Ini Sangat penting Bagi kami Untuk menjaga Keutuhan NKRI Artinya Dengan Sinergitas kita Soliditas kita Tentunya Negara itu Akan kuat Nah Harapan Harapan Pak Kapol Sendiri Dengan Dibantunya oleh Dari beberapa Pastek Older TNI Dan Segala-galanya Untuk Menjadikan Pare-pare ini Aman Bersih Dari narkoba Bersih Dari kejahatan Apa harapan Tampak Kepolis Kepada Masyarakat Dan Seluruh Elemen-elemen Yang ada Terima kasih Pak Harapan kami Untuk Masyarakat Pare-pare Yang Memang Kita ketahui Bahwasannya Pare-pare ini Secara Dinamika Sangat kompleks Sekali Banyak Harapan Dari kami Khusus Pihak Kepolisian Untuk Tetap Menjaga Situasi Kaptifmas Agar Tetap Kondusif Yang Tentunya Tidak Terlepas Juga Dari Seluruh Peranan Stakeholder Terkait Dari Mulai TNI Pemerintah Daerah Kemudian Toko Masyarakat Toko Agama Sangat Berperan Menciptakan Suatu Situasi Yang Kondusif Di kota Pare-pare ini Untuk Kedepan Bagaimana Kita Memberantas Narkoba Kami berharap Peran Serta Masyarakat Turut Mendukung Kepolisian Dalam Hal Pemberantasan Narkoba Jauhin Narkoba Terima kasih Pak Kapores Pak Budi Susanto Atas Wawancara Yang Sangat Singkat Namun Tadat Jelas Sehingga Masyarakat Bisa Memahami Apa Arti Sebenarnya Menghindari Narkoba Dan Bagaimana Polisi Sebenarnya Kerjanya Bukan Hanya Bahwa Dia hanya Menangkap Tapi Bagaimana Melindungi Melayani Sehingga Polisi Di mata Masyarakat Bisa Oh Polisi Yang Terbaik Best Dibantu TNI Dan Stakeholder Demikian Bincang Bincang Saya Dengan Bapak Kak Kores Pare-Pare Bapak AKBP Budi Susanto SIK Semoga Bermanfaat Dan Untuk Menikmati Acara Kami Dapat Dilihat Di Berita55.com Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Like Sampai Dupa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ad Mahlaikumsalam Terima kasih.